untuk memberi makan bulu itu kalau bisa jangan telat kalau telat itu tetap ada efeknya oke baik teman-teman rekan-rekan semua ada bangun berada salam jumpa kembali lagi bersama saya di channel Bajar Kreatif Uni baik teman-teman pada kesempatan ini saya akan membahas topik penting ya ini tips penting buat teman-teman ya jadi topik kali ini akan membahas tentang efeknya telat memberi makan bulu ya teman-teman nah ini teman-teman kita harus ketahui bahwa burung bulu ini teman-teman ya itu memang kita harus rutin memberi makan ya nah kira-kira untuk memberi makan itu kita harus rutin ya yang pertama rutin kemudian seandainya telat ya teman-teman nah itu kira-kira berapa lama ya kita telat memberi makan bulu nah teman-teman ini tentu ada efeknya ya jadi efek kita telat memberi makan bulu itu bisa berdapat buruk bagi burung bulu kita nah dari kalau bisa usahakan jangan sampai telah kita memberi makan bulu ya contohnya seperti ini ya teman-teman ini seperti ini contohnya ini masih ada ya jadi setelah kita beri makan itu makannya masih ada seperti ini ya teman-teman ini mengecek ya kalau ada kadang-kadang ini ada kotoran ya masuk ke sini ya teman-teman masuk ke apa tempat makan kita harus tersegera ambil ya teman-teman supaya bersih ya jadi gak ada kotoran yang masuk ke dalam nah terkata ada makanan yang masuk ke tempat makan bulu ya teman-teman ini masih ada ya teman-teman ada makannya ya ada kotoran ya teman-teman nah teman-teman nah yang di atas ini ya teman-teman ini sudah ada atlet ya nah teman-teman jadi kalau efek ya efek kita telat memberi makan bulu ya teman-teman itu yang pertama paruh ya nah paruh burung bulu ini paruhnya ini teman-teman ini akan berusaha memakai matau ya matau-matau kemudian karena gak ada makannya makan nanti paruh burung bulu ini akan mengalami sakit ya teman-teman nah kita kasihan ya jadi teman-teman kalau telat makan karena burung-burungnya kan berusaha mencari makan nah makannya kalau bisa itu jangan sampai telat kita mau beri makan terlalu lama ya nah teman-teman ini yang pertama dampak ya efek kita telat memberi makan bulu burung bulu kita akan kanibal ya teman-teman ya akan matau-matauannya akan menjadi kanibal kemudian paruhnya ya teman-teman ini paruhnya ini bahkan susah untuk susah untuk mengambil makanannya kalau tidak terlalu habis jatuhnya kalau sudah terlalu habis itu susah untuk mematau makanannya ya nah sampai lihat lagi teman-teman mungkin ada ini ini masih ada ya masih ada yang disini nah ini yang di atas ini yang di atas ini yang di atas ini sudah agak telat ya sudah hampir habis ya maka kita harus kasih lagi nah teman-teman kita harus kasih makan seperti ini nah teman-teman nah ini ya jadi kalau kita ngasih teman-teman itu gak salah gak salah terlalu banyak ya tapi mungkin jangan selalu telat kenapa kalau sangat telat habis bentuk betul-betul habis maka itu bisa berdampak pada burung bulu kita yang pertama teman-teman tentu ya produksi tulurnya akan menurun ya produksi tulurnya akan menurun ya ini 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 baru ya akan mulai bertelur ya teman-teman nah ini baru mulai bertelur ya maksudnya mulai jam bertelur ya teman-teman nah jadi teman-teman oke jadi teman-teman untuk jam ya telatnya itu kalau bisa teman-teman jangan sampai lebih dari satu jam ya nah teman-teman kalau sesekali ya mungkin bisa saja ya sekali telat ya karena mungkin kesibukan kadang-kadang saya saya juga telat ya teman-teman pernah telat pernah telat ya sesekali tapi kalau setiap hari ya teman-teman kalau setiap hari itu telat telat kasih makan-makannya selat memberi minumnya kekembangan itu bisa berdampak punya efek buruk bagi tenang burung bulu kita terutama adalah produksi tulurnya akan menurun kemudian burung bulu kita juga akan terhadap kesehatan jadi paruh ya paruhnya teman-teman ya paruhnya itu akan mengalami apa ya gangguan ya karena itu akan berusaha mencari makan ya jadi paruhnya itu akan mencari makan mematuk-matuk atau sehingga depakannya ya baru sampai sedikit pun dia akan berusaha mematuknya dong ya nah jadi sulit ya kalau dengan sedikit maka paruh burung bulu itu sulit untuk mematuk makannya dan itu kalau di keseringan itu akan berdampak buruk pada burung bulu kita ya teman-teman jadi kita kasihan nah jadi teman-teman telat ya telat itu minimal ya jangan lebih dari satu jam ya jangan lebih dari satu jam telat memberi makan kenapa kalau sampai habis sama sekali tidak ada itu akan ya kasihan burung bulu kita ya telurnya pasti drop akan memicu ya kanibalisme jadi nanti kawannya jadi korban karena burung bulu ini memang nalurnya nah itu tadi namanya ya bisa kanibal ya kalau kita telat ngasih makan ya jadi minuman kalau bisa disiakan jangan sampai lebih dari satu jam ya satu jam kalau sesekali bisa saja tapi kalau sampai keseringan tiap hari ya itu bisa berdampak buruk bagi burung bulu kita teman-teman ya oke baik teman-teman jadi video kali ini sekian dari saya ya ini sebagai pengalaman saja buat teman-teman ya nanti kalau teman-teman mengalami apa ya keseringan telat ngasih makan maka burung bulu teman-teman itu akan mengalami gangguan ya bagi orang-orang kesehatan prokis telur akan menurun dan juga akan populasinya akan berkurang ya kenapa karena kanibal ya pasti ada yang mati akan menjadi korban ya oke baik teman-teman itu video kali ini ya terima kasih yang sudah menonton video ini jangan lupa saja menemukan channel ini silahkan like comment share dan subscribe-nya dan yang sudah subscribe dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya